Intro Halo what's up guys Gimana kabar kalian hari ini Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya Baiklah pada kali ini Mimin mau menceritakan kelanjutan sequel Dari film rogui warfare yang pertama Dengan judul rogui warfare the hunt Jika kalian belum nonton sequel film yang pertama Silahkan pencet kartu di atas ya Jadi pada sequel kedua ini Singkatnya anggota yang tersisa Berusaha menyelamatkan Daniel Yang pada sequel pertamanya mereka ketahui Ia masih hidup Pada awal film Kita diperlihatkan Daniel yang sedang disekap Oleh pasukan teroris Juba Hitam Dan terlihat sekarang Daniel terlihat dengan kondisi Yang sangat buruk Pemimpin Juba Hitam menginginkan Daniel Menyaksikan teman-temannya meninggal Satu persatu Di lain sisi diperlihatkan Para anggota yang tersisa Sedang mencari keberadaan Daniel Dengan cara menyusuri lembah Dan perbukitan Dengan bantuan senjata canggih Berupa satelit Mereka berhasil menemukan titik lokasi Yang keberadaan Kem pasukan Juba Hitam Dan begitu sampai Anggota tim khusus Langsung membuat serangan Mendadakan kepada kelompok Juba Hitam Yang terlihat sedang lengah Singkatnya mereka Mengacaukan dan melulantakan Semua pasukan teroris Juba Hitam Yang berada di situ Serangan tersebut Menyisakan dua orang Yang tidak bersenjata Selain itu Mereka menemukan Seorang yang bisa berbahasa Inggris Dari orang tersebut Dapat digali informasi Bahwasannya Pemimpin Juba Hitam Telah membawa Daniel Ke sebuah desa tua Yang berada Di 25 km Ke arah timur Ia juga meminta Belas kasihan Agar ia dibiarkan Untuk hidup Ia mengatakan Terpaksa bergabung Ke kelompok Juba Hitam Agar keluarganya Tidak dibunuh Karena hal tersebut James kemudian Menyuruhnya Untuk pergi Raf yang khawatir Jika orang tersebut Akan memberitahu Pemimpin Juba Hitam Menyuruh Gelina Sang sniper Untuk membunuhnya Namun Lagi-lagi Gelina juga Merasa kasihan Dengan orang Yang tak bersenjata Dan membiarkan Ia lari hidup-hidup Singkatnya Seluruh anggota Tim kembali Ke markas Brisco kemudian Mengatakan Bahwa desatwa tersebut Sedang mereka Pantau Dengan menggunakan Satelit Di malam Harinya Terlihat Gelina Yang sedang Santai Karena tidak Bisa tidur Jack kemudian Menasihatinya Untuk beristirahat Walaupun Hanya sebentar Saja Lalu Mereka Membahas Daniel Yang sudah Satu bulan Lebih ia Disegkap Oleh Pasukan Juba Hitam Kesokannya Marina Mencurigai Tanda-tanda Keberadaan Juba Hitam Di sebuah Kemper Kampungan Tua Banyak Kendaraan Yang terlihat Masuk Di kawasan Tersebut Kemudian Brisco Memberitahu Sang Presiden Tentang Kemungkinan Besar Juba Hitam Yang sedang Bersembunyi Yaitu Di sebuah Perkampungan Tua Sebelah Timur Kota Bagdad Presiden Pun Mengizinkan Brisco Dan para Timnya Untuk Menyerang Juba Hitam Dan juga Menyelamatkan Daniel Sin kemudian Berpindah Dimana Sang Aju Dan Memberitahu Pemimpin Juba Hitam Oleh pasukan khusus Dan semua Anggota Mereka Tewas Terbunuh Namun Para warga Sipil Berhasil Kabur Dan Melarikan Diri Baginya Dunia Barat Telah bersandiwara Dengan Membiarkan Para warga Untuk hidup Agar Dianggap Sebagai Rasa Kemanusiaan Ia juga Berkeyakinan Bahwa Semua Penduduk Di tanah Ini Akan Berpihak Pada Kelompoknya Sebagai Sesama Saudara Akan Tetapi Jika Mereka Menolaknya Itu Sang Priya Tadi Berhasil Selamat Karena Meminta Belas Kasihan Agar Ia Dibiarkan Untuk hidup Kemudian Pemimpin Jumbah Hitam Mengatakan Ia Termasuk Pengkhianat Dan Sangat Tidak Layak Berada Di Kelompoknya Di Markas Diperlihatkan Semua Tim bersiap Untuk Mendatangi Sebuah Rasa Tua Brisco Kemudian Memberikan Denahnya Dan Menyiapkan Strategi Kepada Seluruh Tim Dan Kemudian Mereka Berangkat Dengan Diantar Sebuah Helikopter Menuju Sebuah Bukit Dan Dilanjutkan Dengan Jalan Kaki Disini Gelina Berjaga Dari Kejauhan Dan Bersiap Dengan Snipernya Sementara Yang lain Masuk Kedalam Desa James Disini Berpasangan Dengan Ralph Menrobos Masuk Sementara Jack Dan Sue Menyusul Dari Arah Belakang Kemudian Mereka Masuk Kedalam Sebuah Bangunan Dan Percantik Dan Mematikan Menghabisi Para Om Teroris Tersebut Namun Disini Gelina Diserang Oleh Beberapa Teroris Yang Menembak Kearah Bersamaan Dengan Perginya Truk Mereka Kemudian Gelina Yang Sekarang Sudah Pindah Posisi Memberitahu Para Anggota Jika Pasukan Jubah Hitam Sudah Mengetahui Posisi Mereka Saat Ini Dan Mereka Kemudian Bersiap Untuk Meninggalkan Desa Itu Memerintahkan Sebuah Dron Untuk Mengikuti Kemana Truk Tersebut Pergi Di Tengah Perjalanan Sopir Truk Menyadari Bahwa Mereka Sedang Diikuti Oleh Sebuah Dron Untuk Itu Mereka Mengarahkan Truknya Ke Sebuah Terowongan Dan Kemudian Para Anggota Tim Juga Terlihat Kembali Kemarkas Dengan Perasaan Kecewa Scene Kemudian Memperlihatkan Kelompok Jubah Hitam Yang Praktis Dan Hemat Bahan Bakar Maksudnya Efisien Sementara Di Markas Amerika Brisco Mengatakan Bahwa Misi Yang Barusan Itu Gagal Dan Mereka Juga Kehilangan Jejah Terknya Namun Ia Berjanji Bahwa Bagaimanapun Caranya Daniel Harus Selamat Akan Tetapi Di Kondisi Sebenarnya Daniel Sekarang Seperti Orang Gila Ia Memainkan Sebuah Dahan Yang Ia Anggap Sebagai Senjata Api Ia Juga Terlihat Tertawa Sendiri Di Hadapan Pemimpin Cubah Hitam Tak Habis Dengan Itu Daniel Kemudian Dikeluarkan Dari Kurungan Dan Dibawa Di Atas Bukit Ia Juga Dibohongi Bahwa Teman-temannya Sekarang Sudah Mati Daniel Juga Disiksa Dengan Cara Di Ikat Di Sebuah Tiang Di Bawah Kering Matahari Kemudian Beberapa Jam Kemudian Dan Disini Terlihat Daniel Sangat Shock Dengan Hal Tersebut Empat Hari Telah Mereka Lalui Namun Brisco Dan Anak Buah Belum Menemukan Kembaru Jubah Hitam Setelah Mereka Kehilangan Jejak Terug Di Sebuah Terowongan Dan Tak Berselang Lama Mereka Mendapat Sebuah Kiriman Video Yang Memperlihatkan Ketua Jubah Hitam Sedang Mengeksepusi Sang Pria Di Hadapan Daniel Dan Disini Mereka Mempunyai Harapan Bahwa Setidaknya Daniel Saat Ini Masih Hidup Walaupun Terlihat Keadaannya Sangatlah Buruk Brisco Kemudian Memperintahkan Untuk Melacak Sumber Video Namun Disini Gelina Yang Tidak Sabar Memperintahkan Smith Untuk Menggunakan Metode Hacking Namun Smith Tidak Berani Mengambil Resiko Tersebut Dan Akhirnya Gelina Sendirilah Yang Melacak Pengirim Video Dan Singkatnya Gelina Telah Berhasil Menemukan Server Amerika Dan Ia Menemukan Tempat Tempat Yang Kemungkinan Besar Itu Adalah Markas Baru Juba Hitam Di Lain Sisi Bom Yang Dibuat Pasukan Juba Hitam Sekarang Siap Untuk Diuji Coba Lalu Daniel Dikeluarkan Dari Kurungan Untuk Menunjukkan Efek Yang Dihasilkan Dari Gas Sarin Disini Seorang Teroris Dengan Setia Mengorbankan Dirinya Sebagai Alat Uji Ia Kemudian Makan Gas Sarin Yang Telah Dikristalkan Hal Tersebut Langsung Membuat Seluruh Organ Tubuhnya Tidak Berfungsi Dan Akhirnya Ia Tewas Daniel Yang Melihatnya Tambah Stres Dengan Keloyalitasan Seorang Prajuri Juba Hitam Lalu Ketua Juba Hitam Memprovokasi Daniel Dengan Mengatakan Bahwa Teman Temannya Pasti Tidak Mengorbankan Sisi Lain Gelina Yang Sudah Mengetahui Kembar Juba Hitam Kemudian Menginfokan Kepada Brisco Dan James Dan Setelah Diperjelas Lokasi Tersebut Di Sebuah Perbukitan Menurut Gelina Tingkat Kebenaran Lokasi Yang Ia Temukan Adalah 90% Sehingga Brisco Kemudian Berizin Untuk Para Tim Mengecek Lokasi Tersebut Tetapi Tanpa Mereka Ketahui Disini Kelompok Juba Hitam Sudah Dan Ketua Juba Hitam Sudah Tidak Sabar Lagi Dengan Kebebasan Negaranya Setelah Mereka Berhasil Memenangkan Peperangan Ini Ketua Juba Hitam Kemudian Mendatangi Daniel Dan Memberikan Sebuah Pistol Kepadanya Saat Sang Ketua Pergi Daniel Mengalami Delima Namun Saat Platuk Ia Tarik Dan Pistol Itu Ternyata Tidak Ada Pelurunya Sang Ketua Kemudian Mengatakan Daniel Tidak Dibiarkan Mati Begitu Saja Sementara Itu Pasukan Khusus Telah Siap Untuk Misi Menyelamatkan Daniel Dengan Diantar Sebuah Helikopter Untuk Menuju Titik Lokasi Sedangkan Sang Ajudan Melaporkan Kepada Ketua Bawa Komputer Mereka Berhasil Diretas Dan Kemungkinan Pasukan Khusus Sedang Menuju Ke Kem Mereka Dan Sang Ketua Menyuruh Anak Buah Untuk Untuk Segera Mengeksekusi Daniel Di Sebuah Bukit Karena Ia Dinilai Telah Banyak Mengetahui Rencana Dari Jubah Hitam Dan Ketua Jubah Hitam Dengan Santainya Pergi Dengan Trek Yang Telah Disiapkan Singkat Cerita Para Pasukan Telah Sampai Di Lokasi Mereka Melihat Ada Pintu Yang Menuju Terowongan Bawah Tanah Namun Tanpa Pengetahuan Mereka Dua Teroris Sedang Membawa Daniel Untuk Dieksekusi Kemudian Kita Diperlihatkan Asi Pasukan Khusus Yang Memasuki Terowongan Dan Melumpuhkan Beberapa Teroris Di Sana Ternyata Terowongan Tersebut Berujung Di Markas Pasukan Juba Hitam Dan Kemudian Gelina Memindai Situasi Raph Jams Dan Jack Mengecek Kedalam Tenda Sedangkan Gelina Dan Sue Berada Di Atas Untuk Mengawasi Keadaan Daniel Akan Tetapi Teroris Tersebut Memilih Mati Dibandingkan Memberitahu Mereka Disitu Jack Mengambil Komputer Yang Diketahui Mereka Sedang Menyiapkan Pembuatan Bom Sarin Terbaru Dikarenakan Mereka Terlalu Lama Disitu Para Pasukan Teroris Yang Lain Datang Dan Menyandera Mereka Tetapi Untung Gelina Dan Sue Datang Dan Langsung Menyelamatkan Mereka Karena Suara Tembakan Itu Pasukan Teroris Datang Dan Menyerbu Mereka Dan Paku Tembak Antar Mereka Pun Tidak Bisa Terelakkan Ralph Dan James Kemudian Melihat Kurungan Daniel Namun Karena Dalamnya Kosong Mereka Berdua Kemudian Mencari Ke Atas Bukit Dan Tepat Sebelum Para Teroris Tersebut Akan Mengeksekusi Daniel Tiba 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 James Dan Ralph Menolongnya Tepat Pada Waktunya James Kemudian Mengabari Markas Bahwa Misi Kali Ini Mereka Sukses Namun Daniel Terlihat Depresi Dan Sangat Shock Mereka Pun Bergabung Kembali Dengan Timnya Gelina Dan Segera Pergida Di Sana Tapi Tunggu Dulu Para Pasukan Teroris Tersebut Tak Semudah Itu Menyerah Mereka Terus Menyerang Pasukan Khususus Sepanjang Perjalanan Dan Pada Adegan Ultimate Jack Melemparkan Sebuah Granat Ke Kerumuran Pasukan Juba Hitam Yang Membuatnya Ambiar Rangkaruan Setelah Itu Mereka Kembali Kemarkas Dengan Dijemput Sebuah Helikopter Dan Begitu Mereka Sampai Dan Ia Langsung Dibawa Ke Ruang Pengobatan Untuk Dirawat Secara Intensif Lalu Brisco Mengumpulkan Anggotanya Untuk Beristirahat Dan Menenangkan Mental Mereka Sedangkan Pemimpin Juba Hitam Yang Berhasil Kabur Akan Mereka Bicarakan Di Lain Waktu Di Lain Sisi Pemimpin Juba Hitam Sangat Marah Karena Daniel Berhasil Diselamatkan Hidup Hidup Dan Film Ini Pun Selesai Guys